Vicky Prasetyo Vicky Prasetyo di Tuding telah di Blacklist Kua Gegara nikah sebanyak 24 kali. Ia lantas beberkan kebenarannya. Vicky Prasetyo kini mengaku sudah bercerai dari Kalina Oktarani. Keduanya memutuskan untuk berpisah setelah setahun menjalani diduk rumah tangga bersama. Hingga kini, Kalina dan Vicky masih bungkam perihal alasan mereka bercerai. Entah benar atau tidak, Kalina beberapa waktu lalu sempat menyinggung perihal dirinya tak mendapatkan nafkah dari Vicky. Sementara itu, di tengah kisru perceraiannya dengan Kalina, mendadak muncul rumor baru yang menerpa Vicky Prasetyo. Ia di Tuding telah di Blacklist Kua lantaran sudah menikah sebanyak 24 kali. Terkait hal itu, Vicky langsung beri tanggapan. Gak ada itu saya bercandaan sama Raffi Ahmad. Katanya, dilansir Tribun Style dari Youtube Sambel Lalap pada Sabtu, tanggal 22 Januari tahun 2022. Demi Allah aku muslim ya, itu bercandaan. Cuma orang jadi, heboh, nyikapinnya. Tambah Vicky, pria dengan julukan, Gladiator itu tak mampu berbuat banyak atas kabar yang beredar. Pasalnya ia meyakini apabila dirinya memberikan pembelaan, orang akan lebih percaya dengan rumor tersebut. Terus sekarang kalau mau ngembaliin lagi, gak itu bercandaan. Jadi pada gak percaya. Jadi yang dipercaya yaitu, ucap Vicky, menepis tuduhan menikah 24 kali. Vicky lantas menegaskan bahwa selama ini dirinya menjalani sebuah pernikahan hanya sebanyak 4 kali. Udahlah biarin. Mau itu bagaimana dibilangnya. Yang pasti aku nikah 4 kali. Kalau 4 kali memang udah ialah. Kalau sampai 24 kali mah becandaan doang. Pungkas Vicky Prasetyo. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!